Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rejekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Yaitu ada informasi penting bagi para KPM PKH dan BPNT yang sedang menunggu PKH tahap 2 2022 kapan cair Berikut ini tanggal-tanggal penting di bulan April tahun 2022 ini Termasuk di dalamnya tanggal mulai dicairkan uang PKH tahap 2 dan uang BPNT tahap yang kedua Yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 18 sampai dengan tanggal 20, tanggal 21, dan tanggal 30 April tahun 2022 Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya? Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Ada informasi penting yang wajib diketahui Bagi para KPM PKH maupun BPNT Yang sedang menunggu PKH tahap 2 2022 kapan cair Berikut ini tanggal-tanggal penting di bulan April tahun 2022 ini Baik langsung saja yang pertama Bahwa di awal bulan April ini Yaitu di tanggal 2 sampai dengan di tanggal 6 April tahun 2022 Ini ada informasi terkait persiapan pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT 600 ribu rupiah tahap yang kedua Yang diprediksi pada pertengahan bulan April ini Proses pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua Ini diprediksi sedang dalam proses tahap persiapan Sedang dalam proses persiapan pencairan tahap yang kedua Di bulan puasa menjelang lebaran Idul Fitri Dan perlu dipahami bahwa saat ini diprediksi Pihak Kemensos masih sedang melakukan proses mekanisme pencairan Dimana proses mekanisme ini wajib sangat penting dilakukan Sebelum bantuan PKH itu dicairkan ke masing-masing kartu KKS para KPM Kemudian proses mekanisme di awal bulan April ini Sebelum dicairkannya bantuan PKH tahap yang kedua ini Pihak Kemensos terlebih dahulu ini akan menyusun Nama-nama KPM PKH yang akan dicairkan Kemudian akan meng-SK-kan para KPM PKH untuk ditetapkan Masuk sebagai penerima bantuan PKH tahap yang kedua di termin yang ke-1 Dan surat keputusan atau SK ini ditetapkan bagi KPM PKH yang datanya sudah palit Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan yang akan mengajukan namanya SPM Ataupun surat perintah membayar kepada kantor KPPN Atau kantor pelayanan perbendaharaan negara Untuk diterbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana PKH Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Nanti akan diteruskan ke pihak Bang Himbara Untuk dilakukan pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Kemasing-masing kartu KKS para KPM Yang namanya itu masuk di dalam SP2D termin yang ke-1 Kemudian perlu dipahami Yang di-SK-kan ini adalah bagi KPM PKH yang datanya sudah palit Data KPM tidak bermasalah Sudah padan dengan data Duk Capil Kemudian penting untuk diketahui bersama Bahwasannya pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Ini tetap akan dilakukan secara bertahap Tidak bisa cair serentak Dan dilakukan pencairannya melalui 4 Bang Himbara Dan 1 Bang BSI Dan nanti seperti biasa akan ada beberapa termin-termin pencairan lagi Nah bagi Anda KPM PKH dan BPNT ini tetap siap-siap Karena diprediksi pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua Ini akan segera mulai dicairkan kembali Kemudian informasi selanjutnya tanggal penting pada tanggal 7 April tahun 2022 Ini adalah terkait ada hari besar pada tanggal 7 April besok Nah ini adalah hari kesehatan internasional Hari kesehatan dunia ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 7 April Dan ini dimaksudkan pentingnya para masyarakat ataupun KPM Untuk bisa menjaga kesehatan diri Anda sebaik mungkin Agar dapat hidup lebih bahagia jika kondisi badan kita sehat Kemudian lanjut informasi tanggal penting selanjutnya Yaitu tanggal 18 sampai dengan 20 April Ini diprediksi uang bantuan PKH tahap yang kedua Di tahun 2022 ini Yang sangat dinantikan oleh para KPM PKH Ini diprediksi akan cair di tanggal tersebut Sekaligus mulai dicairkan juga Uang bantuan BPNT tahap yang kedua Untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni Kemudian lanjut informasi tanggal penting selanjutnya Di tanggal 21 April 2022 Ini adalah ada hari besar lagi Yang harus diketahui oleh para KPM Pada tanggal 21 April besok Ini adalah hari Kartini Nah hari Kartini adalah berdasarkan hari kelahiran Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat Yang merupakan tokoh pahlawan nasional Yang ikut memperjuangkan emansipasi wanita Sosok yang dikenal sebagai Raden Ajeng Kartini Ini dilahirkan pada tanggal 21 April 1879 Di daerah Jepara, Jawa Tengah Kemudian lanjut tanggal penting Di tanggal 30 April besok Ini adalah hari bahagia bagi para subscriber Penonton setia channel Guru Curcol Pada tanggal 30 April besok Ini adalah hari bagi-bagi THR Uang menjelang lebaran dari channel Guru Curcol Dimana pengumuman giveaway uang THR Bulanan dari channel Guru Curcol Ini khusus bagi Anda Penonton setia yang selalu hadir Ini akan diumumkan Di tanggal 30 April 2022 besok Bagi Anda yang merasa belum mendapatkan Belum beruntung menang Mendapatkan giveaway hadiah dari Guru Curcol Saya doakan semoga Anda beruntung Pada pengumuman hadiah THR Pada tanggal 30 April besok Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua